Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu guru hebat semuanya? Belajar sambil bermain tentu saja sangat menyenangkan bagi siswa Yang kita lihat di layar ini adalah tampilan soal dalam bentuk permainan menggunakan word wall Yang kita lihat adalah dalam bentuk mist Selain dalam bentuk mist, permainan di Word wall ini bisa juga disajikan dalam bentuk kuis seperti soal berikut Ini saya membuat 5 soal Dari soal ini nanti kita bisa switch dengan template yang ada di sebelah kanan yang kita bisa lihat Sekarang misalnya saya switch menjadi mist chase Ini adalah tampilannya Jadi hanya dengan membuat soal satu kali kita bisa switch soal ini dalam beberapa Ketika siswa mengerjakan pun nanti mereka bisa memilih sesuai template yang mereka sukai Itu sangat seru ya Di sini siswa tertantang ketelitian dan kecepatan saat mengerjakan soalnya Sehingga mereka secara tidak sederhana Sehingga mereka secara tidak sederhana sudah mengasah keterampilan Tampak mereka dan kecepatannya Nah ini kita lihat dalam bentuk open the box Nah ini membuka kotak Soal ini akan dibuka dari kotak-kotak yang diinginkan Ini cocok kalau misalnya dibuat di cara google meet ya Atau di kelas Bisa juga diubah dalam bentuk game show Sini nanti ada poin-poin tambahannya Selanjutnya kita lihat tampilannya ketika menggunakan roda berputar Sangat menarik sekali Ketika kita klik spin it Maka nanti dia akan berhenti pada salah satu soal Dan siswa akan kita minta untuk menjawabnya Setelah ini sangat menyenangkan bagi siswa Baik Bagaimana cara untuk membuat game interaktif dengan world world ini Kita menuju akun kita Lebih baik akun yang terkoneksi dengan google classroom Di sini kita masuk ke chrome kita ketikan world world Kemudian kita klik login jika sudah punya akun Kalau belum maka kita klik read Kita sign up menggunakan akun google kita yang terkoneksi dengan classroom Kita sign up with google Dan klik Dan kita klik lagi akun kita Nah ini kita sudah memiliki akun untuk world world Akun world world ini kita terbatas bisa membuat 5 paket soal Tetapi bapak ibu tidak usah khawatir Nanti kita bisa melakukan sesuatu agar bisa kita gunakan Meskipun hanya 5 soal ini Nah ini adalah cara mbak soalnya Soal pertama Kita klik bagian gambar Kemudian di gambar itu saya letakkan gambar sapi Pada bagian option Saya hanya memberikan keterangan saja tanpa menambahkan gambar Saya berikan pilihan sapi Kucing Kambing Dan ayam Nah untuk jawaban yang benar Kita klik lagi untuk menjadikan dia centang Untuk mempercepatkan bahwa soal Saya klik duplicate Nah kemudian saya ubah hewannya Saya remove dulu Kemudian saya klik gambarnya Dan saya ketikkan gambing Nah hewan gambarnya sudah saya dapat Kemudian masuk ke soal ketiga Ini kita buat soal yang berbeda Di mana soalnya dalam bentuk tulisan dan pilihannya dalam bentuk gambar Misalnya sama seperti tadi prinsipnya Kita tinggal pilih gambar yang sesuai Kemudian untuk kunci kita klik lagi Untuk menjadikan dia centang Kita cari lagi gambar yang menjadi kunci jawaban Yaitu omta Nah gambar ini tidak bisa diambil Nah kita pilih gambar yang lain Nah kita pasang kunci Setelah selesai Ini saya hanya buat 3 soal Kita klik down Nah saat kita sudah jadi Kita bisa melihatnya Kita coba dalam bentuk Mase Chase Sesuai tinggal menarik kursor saja Untuk menggerakkan robot yang mencari jawaban benar Jangan sampai menabrak yang berwarna biru Nah disini nanti akan ada urutan-urutan pemenangnya Kita bisa juga kirim soal ini di Google Classroom kita Atau ke media sosial yang lain Nah ini saya coba kirimkan ke Google Classroom yang terkoneksi dengan akum tadi Kemudian saya pilih kelas yang akan saya kirimkan soalnya Saya pilih kelas gajar Kemudian saya pilih actionnya Misalnya saya jadikan sebagai tugas Kemudian saya klik go Kemudian saya berikan judul Kemudian saya berikan instruksi Kemudian ini saya kirim Untuk ke semua siswa Kemudian Redate-nya saya tentukan Kemudian saya jadwalkan Pada 4 Januari 2002 Pukul 8 Kita lihat Nah ini sudah ada di Classroom Masih berwarna abu-abu Karena kita masih jadwalkan Nanti kalau sudah sesuai tanggalnya Maka akan menjadi biru dan siswa bisa melihatnya Baik Bapak Ibu Sekian tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Tetap semangat dalam mendidik putra putri kita Dengan cara yang lebih variatif dan menyenangkan Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shallall Terima kasih menclebihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Supaya Assalamualmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.